Saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga besar Fakultas Teologi Weda Bakti, Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Saya diminta untuk berbagi gagasan, berbagi renungan mengenai tema yang sangat besar, menjadi gereja inkulturatif di masa pandemi. Sebetulnya renungan saya bisa sangat pendek, kira-kira isinya begini. Silahkan mempelajari buku Teologi Inkulturasi yang merupakan buku terakhir dari Romo Marto Sucito dan mencari jalan-jalan untuk mengimplementasikannya. Lalu humilinya selesai. Meskipun demikian, saya mencoba untuk menawarkan sesuatu. Dan judul renungan saya adalah ini. Fakultas Teologi Weda Bakti Mesti mendorong gereja Indonesia untuk menulis kisah para rasul bab 29. Itu judulnya. Mengapa saya katakan demikian? Kita semua tahu kisah para rasul itu berhenti pada bab 28 ayat 31. Dan kata-kata yang ada di sana seperti ini. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Akhir yang sangat terbuka. Sejarah gereja tidak selesai dengan kisah para rasul bab 28. Maka harus ditulis kisah para rasul bab 29. Dan itulah tugas Fakultas Teologi. Alasan yang kedua, di dalam kisah para rasul yang tadi kita dengarkan berisi kotbah Paulus di Atena. Orang-orang Atena yang mendengarkan kotbah Paulus itu berkata begini, Engkau memperdengarkan kepada kami perkara yang aneh-aneh. Warta Injil dimengerti sebagai perkara yang aneh-aneh. Sementara cita-cita inkulturasi yang paling penting, sejauh dapat saya tangkap adalah membuat warta Injil menyentuh rasa-perasaan sensibilitas orang dan menjadi kekuatan yang mengubah, membaharui dari dalam, bukan diterima sebagai perkara-perkara yang aneh. Pertanyaannya adalah, Warta Injil, wajah Allah macam apa yang kalau kita perkenalkan kepada bangsa Indonesia menjadi warta Injil yang menyentuh sensibilitas hati orang dan tidak menjadi perkara yang aneh-aneh yang didengarkan oleh mereka. Saya ingat satu kisah pada zaman kategese umat itu baru awal-awal diperkenalkan seorang tokoh kategese umat menjelaskan apa kategese umat itu pada salah satu stasi di wilayah keuskupan ini. Tentu harapannya menjadi bahan diskusi. Sesudah presentasi selesai, penceramah bertanya, apakah ada pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar, semuanya diam. Lalu ada satu yang tunjuk jari dan bertanya begini, dalam bahasa Jawa, tidak sanggung antara bahan yang begitu penting disampaikan tetapi rupa-rupanya juga dianggap barang yang aneh. Saya merasa bahwa yang disampaikan Rasul Paulus di Atena masih sangat relevan untuk kita renungkan dan kita dalami. Sejauh dapat saya tangkap ketika Paulus menyampaikan pesannya berbicara mengenai Allah yang tidak dikenal, yang dia sampaikan adalah dua wajah Allah. Wajah yang pertama adalah Allah pencipta. Dan kita bisa melanjutkan nanti dengan bertanya Allah pencipta itu Allah yang seperti apa. Dan yang kedua adalah wajah Allah yang menyelenggarakan kehidupan. Dan kita juga bisa bertanya Allah yang menyelenggarakan kehidupan itu di dalam konteks sejarah bangsa kita difahami sebagai Allah yang seperti apa. Supaya menjadi warta gembira. Supaya bisa menjadi warta injil. Sudari-sudaraku yang terkasih yang pertama Allah pencipta yang diwartakan oleh Paulus itu mengatakan begini Allah yang tidak dikenal di jelaskan sebagai Allah pencipta yang menjadikan bumi dan segala isinya. Nah kalau di jering lebih lanjut kita baca kitab kejadian yang bercerita mengenai penciptaan. Saya sampai kepada kesimpulan Allah pencipta adalah Allah yang peduli. Kata kuncinya adalah peduli. Dari mana itu disimpulkan? Paulus tidak menjelaskan lebih jauh. Maka kita harus mencari penjelasannya. Peduli kepada manusia. Kita ingat kisah mengenai kain dan Abel. Sesudah kain membunuh adiknya Abel Allah bertanya kepada kain di mana adikmu. Kain menjawab aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Jelas wajah manusia yang tidak peduli. Tetapi kemudian kain ini ketakutan dan berkata kepada Tuhan Barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Pada waktu itu sejauh diceritakan di dalam kitab kejadian Tuhan berfirman sekali-kali tidak. Dari situ kita boleh mengambil kesimpulan bahwa Allah pencipta adalah Allah yang peduli kepada manusia. Kisah mengenai perempuan kanaan dapat juga dibaca di dalam terang kepedulian itu. Di balik kisah ini saya bayangkan ada komunitas Yahudi yang sangat Yahudi yang memandang rendah siapapun yang bukan Yahudi. Di dalam situasi seperti itu permintaan perempuan kanaan pasti tidak akan ditanggapi. Tetapi Yesus mewakili gereja pada waktu itu menanggapi permintaan perempuan kanaan itu. Apalagi kalau kita masih mempertimbangkan kata-kata yang dipakai oleh Yesus mengenai anjing itu dapat kita pergarakan. Kata yang dipakai oleh Yesus itu tidak sama dengan kata yang dipakai oleh Paulus untuk menyebut musuh-musuhnya. Ketika Paulus menyebut musuh-musuhnya sebagai anjing itu kasarnya bukan main anjing bulukan. Tetapi kata yang dipakai oleh Yesus untuk menyebut perempuan itu katanya berbeda. bukan anjing bulukan tetapi anjing kecil yang sangat dicintai oleh pemiliknya. Nanti ditanyakan kepada para ahli kitab yang hadir di sini kata yang dipakai berbeda. Dengan demikian Yesus sebagai wajah Allah yang peduli juga sangat tampak di dalam kisah itu. kalau ditafsirkan seperti itu. Sudari-sudaraku yang terkasih gambaran Allah yang peduli itu seharusnya tidak menjadi barang asing bagi bangsa kita. Karena apa ada data-data yang menarik yang dihasilkan oleh suatu penelitian. menurut salah satu lembaga penelitian Charities Aid Foundation pada tahun 2018 menempatkan Indonesia di tempat nomor satu di antara 146 negara di dalam hal solidaritas sosial World Giving Index nomor satu. dan saya kira itu semua jelas pada masa pandemi itu masa pandemi ini antara lain misalnya dalam gerakan Joko Tonggo. Sementara itu mengenai modal sosial bangsa kita Legatum Prosperity Index pada tahun 2020 tahun yang lalu menempatkan Indonesia di tempat nomor enam dari antara 167 negara mengenai modal sosial. Allah yang peduli dengan bangsa yang tanda petik semestinya menampakkan sikap yang peduli kalau kedua-duanya didialogkan tidak akan ada perkara-perkara aneh. Allah yang peduli akan menyentuh sensibilitas rasa-perasaan bangsa kita yang sudah mempunyai watak peduli yang entah di dalam berbagai macam kesempatan tertutup oleh macam-macam hal yang lain. Saya masih minta izin untuk menyampaikan hal yang kedua. Yang kedua di dalam kotbah Paulus di Athena ditampilkan wajah Allah yang menyelenggarakan kehidupan di dalam kata-kata di dalam dia kita hidup bergerak dan ada. Alasan penyelenggara ini sejauh dapat saya tafsirkan dapat dibengerti dapat dipahami sebagai Allah yang membebaskan. Itulah yang saya baca di dalam profesi tanah air sejauh saya tahu yang mempunyai profesi tanah air itu hanya negara kita ini. Negara-negara yang lain tidak ada yang namanya profesi tanah air itu. Kata-katanya sangat indah. Saya baca sepanjang sejarah engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan dan atas Pancasila dasar kemerdekaan kami. Di dalam gereja katolik sejarah gereja katolik Allah yang menyelenggarakan hidup sama dengan Allah Exodus Allah yang membebaskan memimpin bangsa kita ketika Pancasila disepakati dengan menghilangkan tujuh kata yang disebut piagam Jakarta. Sangat istimewa bagi bangsa kita. Jadi seharusnya kalau kita berbicara mengenai Allah yang menyelenggarakan Allah yang membebaskan bagi diantara kita tidak ada perkara-perkara aneh. Seandainya ada itu pasti ada unsur yang lain. Dan semangat seperti itu menumbuhkan semangat cinta tanah air. Dan cinta tanah air berarti mencintai semua yang menjadi watak dan sifat bangsa Indonesia termasuk keragaman budaya dan sebagainya. Cinta tanah air yang berupa keperpihakan itu sudah jelas sejak Romo Van Lid pada tahun 1922 beliau menulis begini setiap setiap orang tahu kami para misionaris ingin bertindak sebagai penengah tetapi setiap orang tahu juga bahwa seandainya terjadi perpecahan meskipun hal itu tidak kami harapkan sedangkan kami terpaksa memihak kami akan memihak berdiri di pihak peribumi belum ada Indonesia ini tahun 1922 keperpihakan itu sangat jelas mewariskan kepada kita semangat cinta tanah air pengalaman akan wajah Allah yang menyelenggarakan dan membebaskan itu sekali lagi semestinya bukan hanya bagi kita umat katolik yang mempunyai tokoh-tokoh yang sangat cinta tanah air tetapi sebagai warga bangsa yang mempunyai pendiri-pendiri bangsa dengan semangat yang sama dan bentuknya adalah keberpihakan semangat vanlid ini kita semua tahu diteruskan oleh salah seorang muridnya Sugiyo Pranotto bercerita tentang ini akan menjadi sangat panjang perlu perlu juga diingat bahwa banyak diantara pahlawan-pahlawan nasional menarik bahwa pahlawan-pahlawan nasional katolik itu ada di semua lini mau cari dari lingkungan hirarki ada Sugiyo Pranotto dari awam sipil ada Ignatius Kasimo dari angkatan darat ada Ignatius Selamat Riyadi bukan Eko Riyadi Selamat dari angkatan udara ada Agustinus Adi Sucipto angkatan laut ada Yos Sudarso Kepolisian ada paling tidak dikenal Karel Satzui Tubun lengkap kepada kita diwariskan rasa cinta tanah air sebagai wujud konsekuensi iman dari pengalaman akan Allah yang menyelenggarakan dan membebaskan Sudari-sudara yang terkasih mengakhiri renungan ini saya sampai kepada kesimpulan bahwa pewartaan Injil yang dilaksanakan dijalankan oleh Paulus di Atena mengenai Allah pencipta Allah peduli dan Allah yang menyelenggarakan Allah yang membebaskan sangat relevan juga bagi gereja katolik di Indonesia sekarang ini dalam usaha menuju gereja yang semakin inkulturatif di masa pandemi ini jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang dan proses ini tidak akan pernah selesai Romo Marto sudah menulis kisah para rasul bab 29 ayat 1 dengan bukunya teologi inkulturatif fakultas teologi mesti menulis ayat-ayat selanjutnya tidak mudah tetapi sungguh-sungguh perlu untuk terus diusahakan sebagai panggilan kita diusahakan dengan keberanian rasuli dengan kerendahan hati injili dan dengan doa yang tekun marilah kita saling mendoakan agar perjalanan yang jauh ini dapat kita lalui dengan gembira dengan penuh harapan dan dengan sukacita Tuhan memberkati diusahakan